Petugas Rutan Kelas 2A Pontianak melakukan penggeledahan dan pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh Kepala Keamanan Rutan Kelas 2A Pontianak pada hari Minggu kemarin. Dalam penggeledahan ini, petugas masih mendapatkan sejumlah barang yang tidak seharusnya dimiliki warga binaan. Untuk meminimalisasikan hal serupa kembali terjadi, petugas akan melakukan patroli setiap hari dan dipantau Brimopolda Kalbar. Dalam rangka mengantisipasi adanya gangguan keamanan dan peteriban di Rutan Pontianak ini, yang pertama kami terus melakukan penekanan, kami terus melakukan dorongan support kepada anggota, terutama anggota keamanan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai SOP, sehingga resistensi terhadap gangguan keamanan itu dapat diminimalisir. Kedepan pihak Rutan memastikan warga binaan akan terus mendapatkan pelatihan kepribadian dan kemandirian, diantaranya dengan mengikuti kegiatan keagamaan, olahraga, dan pembelajaran. Dari Spardede, Kompas TV, Kubur Raya, Kalimantan Barat